Tapi sebelum itu kami akan ajak Anda juga untuk menyimak bagaimana persiapan sholat id dan juga pelaksanaan sholat id di dua lokasi, satu di kantor DPP Partai Golkar, kemudian juga ada dari Surabaya, Jawa Timur. Sudah ada Rehana di kantor DPP Partai Golkar dan ada Gol di Gumilang di Surabaya, Jawa Timur. Kita terlebih dahulu ke Rehana. Rehana, bagaimana pelaksanaan sholat id di sana? Ya baik, selamat pagi. Maksud kami Sira dan juga Pemirsa memang baru saja tadi dilaksanakan di tempat saya mengabarkan di DPP Golkar untuk sholat idul fitri secara berjamaah. Tadi juga kami memang sempat memantau bahwasannya ada ketua umum dari Partai Golkar sendiri, ada Erlaga Hartanto yang juga turut hadir dalam sholat idul fitri berjamaah yang dilaksanakan yakini di Masjid Ainul Hikmah. Kemudian juga untuk imamnya sendiri, tadi kami sempat memantau juga bahwasannya untuk yang menjadi imam dalam sholat kali ini yakini ada dari Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, ada dari Aceh Hasan, kemudian juga untuk kotibnya sendiri yakini ada dari Aceh Saibuddin Jahar selaku Rektor Uwin Syarif Hidayatullah Jakarta. Sholat ini juga memang bukan hanya diikuti oleh para ketua umum ataupun dari para politikus Golkar sendiri namun juga ini dibuka untuk masyarakat umum sehingga juga memang ada banyak sekali para masyarakat yang memang berkumpul di pagi hari ini untuk melaksanakan ibadah sholat idul fitri berjamaah. Kemudian juga setelah melakukan ibadah sholat berjamaah terpantau juga pemirsa saat ini memang ada banyak dari masyarakat ataupun para keluarga dari politikus Golkar yang memang hadir di pagi hari ini untuk melaksanakan ibadah sholat idul fitri berjamaah kemudian juga langsung diarahkan ataupun langsung memasuki kantor dari DPP Golkar untuk kemudian juga melakukan makan bersama. Tadi juga kami sempat memantau bersama pemirsa bahwasannya ada beberapa tokoh yang hadir diantaranya selain ketua umum Golkar Eraga Hartanto kemudian juga ada sekjen partai Golkar yakini adalah Ludwig kemudian juga ada bendahara umum partai Golkar kemudian juga ada ketua Dewan Pembina partai Golkar tadi juga Abu Rizal Bakri sempat hadir dalam sholat idul fitri yang dilaksanakan di tempat saya mengabarkan saat ini kemudian juga ada Zainuddin Amali selaku pengusaha dan juga politikus dari partai Golkar ada juga para ketua DPD partai Golkar yakini Aceh Hasan dan juga para pengurus partai Golkar yang lainnya. Tadi sebelum melaksanakan sholat si Rabayu dan juga pemirsa Erlangga Hartarto juga memberikan sambutan terlebih dahulu yang mana memang dalam sambutannya yakini ia mengungkapkan momen idul fitri ataupun momen hari raya ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia yang merayakan. Erlangga juga menuturkan hari kemenangan ini juga menjadi momentum untuk saling memaafkan dan juga memperarah silaturahmi dari antar masyarakat. Adapun dalam sambutannya ia juga berpesan bahwasannya penting usai pemilu di tahun 2024 ini agar seluruh bangsa bisa saling menjaga kerukunan bangsa. Demikian Syirah dan juga pemirsa kami juga masih akan terus memantau bersama dari DPP Golkar saya kembalikan kepada Anda di studio. Baik terima kasih Rehana Mezia informasi langsung dari DPP partai Golkar.